Intro Peringatan Milat ke-70 Kerukunan Keluarga Bangkumpai KKB diselenggarakan di Aula Darussalam, Komplek Masjid Raya Darussalam Palangkaraya menjadi ajang silaturami warga Bangkumpai. Peringatan Milat ke-70 Kerukunan Keluarga Bangkumpai KKB dihadiri ribuan warga Bangkumpai, baik yang berdomisili di kota Palangkaraya dan warga Bangkumpai dari Kabupaten di Kalimantan Tengah. Sukuran Milat ke-70 ini diselenggarakan di Aula Darussalam, Komplek Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Setelah sebelumnya sore hari dilaksanakan peringatan Israq Mi'rat Nabi Muhammad S.A.W. di Masjid Raya Darussalam pada Kamis 22 Februari 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nuryakin beserta istri, Hajah Anita Nuryakin, hadir langsung pada perhelatan akbar tersebut. Dalam peringatan Milat ke-70 tersebut, satu momentum yang akan menjadi tonggak sejarah telah ditanda tangani. Nota kesepahaman kerjasama antara pengurus daerah KKB Provinsi Kalteng dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Institut Agama Islam Negeri, IIN Palangkaraya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, Provinsi Kalimantan Tengah, tentang penerjemahan Al-Quran kebahasa Dayak Bakumpay. Para pihak yang melakukan tanda tangan di antaranya, pihak pertama, Ketua KKB Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah, Murhaini. Pihak kedua, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Mu'is. Pihak ketiga, IIN Palangkaraya, Haji Hairil Anwar. Dan pihak keempat, LPTQ, Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nuryakin. Momentum Milat ke-70, KKB benar-benar menjadi ajang silaturahmi warga Bakumpay. Baik yang berdomisili di Kalimantan Tengah, sebagian warga Bakumpay dari Kalimantan Selatan pun berdatangan. Tak terkecuali, Ketua KKB Pusat, Yuni Abdinur Sulaiman HB. Dalam sambutannya mendekankan, pentingnya merawat persatuan dan kesatuan dalam memasuki tahun politik jelang pemilu 2024. Dari Kota Palangkaraya, Hari Melaporkan. Terima kasih. Dari Kota Palangkaraya, Hari Melaporkan.